Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Dunia. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung HKP dengan menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video yang bermanfaat seputar skripsi dan analisis data penelitian. Juga ada bedah skripsi, judul skripsi. Kita langsung pada tutorialnya bagaimana cara menghitung HKP dengan menggunakan Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel ini sudah tersedia data di mana data ini diambil dari questionnaire yang sudah dikumpulkan dari responden di lapangan kemudian di-input data ke dalam Excel. Jadi di sini hanya dua tahapan ya di dalam usaha tani yaitu curahan kerja pada pembukaan dan pengolahan lahan dan curahan kerja pada penanaman. Jadi data ini bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi di lapangan sesuai dengan data yang diperlukan. Misalnya ada tambahan yang lain selain penanaman, ada pemanenan, kemudian penyemprotan, pemberantasan sama penyakit, berapa curahan tenaga kerjanya. Itu diselesaikan saja dengan penelitian dari sahabat semua. Oke, kita langsung saja. Di sini ada dua tahapan di dalam usaha tani yaitu pembukaan dan pengolahan lahan serta penanaman. Kita akan menghitung curahan tenaga kerja atau HKP-nya, baik itu HKP pria, kemudian wanita dan anak-anak. Itu berbeda nilainya. Kalau pria satu, kemudian wanita curahan kerjanya 0,8, sedangkan anak-anak 0,6 atau 0,7. Oke, kita langsung saja. Pada responden pertama, ini masih 0. Kemudian kita langsung pada responden kedua, berapa curahan kerja pembukaan pengolahan lahan. Sama dengan, pembukaan tenaga kerja dikalikan dengan jam kerja dikalikan dengan hari kerja. Beberapa hari yang bekerja pada pembukaan dan pengolahan lahan. dibagi dengan jumlah jam kerja. Biasanya rata-rata jumlah jam kerja itu 7-8 jam. Anggaplah 7 jam tenaga kerja bekerja. Kemudian kita akan menghitung HKP-nya sama dengan 19,28 dikalikan dengan 1 untuk tenaga kerja pria. Jadi HKP pria itu sama dengan 1. Maka diperoleh 19,285. Nah, kemudian responden kedua itu wanita. Anggaplah wanita. Sama dengan jumlah tenaga kerjanya 1. Kemudian dikalikan dengan jam kerja. dikalikan dengan hari kerja yaitu selama 5 hari. dibagi dengan 7 selama 7 jam tenaga kerja tersebut bekerja. ini dibuka kurung dulu ya. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, untuk mendapatkan HKP-nya sama dengan 5,7 dikalikan dengan 0,8. Berarti dia pakai titik ya. Komanya ini pakai titik. Jadi Excel itu berbeda-beda. Ada yang bisa, ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Komanya sini. Maka HKP-nya yaitu 4,57. Dibulatkan saja menjadi satu angka di belakang koma. Untuk tarik saja ke bawah. Nah, ini kan memang tidak ada nilainya ini. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Oke. Nah. Sisa ini diganti saja. Kalau misalnya dia tenaga kerja pria, berarti kita ganti di sini 0,1 ya. Bukan 0,1. Kita ganti 1. Kalau misalnya di sini ternyata anak-anak, maka kita ganti menjadi 0,7. Ini wanita, kemudian ini pria. Diganti 1. Nah, dengan demikian hasil dari HKP, curahan kerja untuk pembukaan dan pengolahan lahan. Nah, untuk selanjutnya, curahan kerja untuk penanaman. Kita hitung terlebih dahulu jumlah tenaga kerja dikali dengan jam kerja, kemudian dikalikan dengan hari kerja. Hari kerja penanaman ini satu hari, dibagi dengan jumlah jam kerja. Sama dengan jumlah tenaga kerja dikali dengan jam kerja. Jam kerja, delapan jam. Kemudian dikalikan dengan hari kerja. Sorry, dibuka kurung dulu tadi. Kemudian tutup kurung. Kemudian dibagi dengan delapan jam kerja. Kemudian ditarik saja sampai ke bawah. Ini yang tidak ada nilai, dihapus saja ya. Selanjutnya kita akan menghitung HKP. Untuk HKP pria, maka dikalikan 1. maka HKP-nya 5. Untuk HKP wanita, maka kita kalikan 0,8. Sama dengan 2,5 dikalikan dengan 0,8. Untuk HKP anak-anak, kita kalikan 0,7. 13,5 dikalikan dengan 0,7. Oh, sorry. Ini pakai titik ya. Jadi komanya ini pakai titik. Enter. maka didapat atau diperoleh HKP-nya 9,45. Dan seterusnya seperti itu ya. Kalau misalnya kita mencari biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini setelah kita menghitung HKP-nya seperti ini, kemudian kita kalikan saja. Ini kan HKP ini sudah hari ya. Berarti yang pria ini hanya 5 hari dia kerja untuk penanaman. Sedangkan wanita hanya 2 hari dia bekerja untuk menanam. Dan anak-anak ini dia bekerja selama 9 hari. 9,45 hari. 9 harilah untuk penanaman. Jadi tinggal dikalikan misalnya 1 hari berapa? 1 hari 50 ribu. 50 ribu untuk biaya tenaga kerja. Maka kita kalikan HKP dikalikan dengan biaya tenaga kerja. maka dia mendapatkan 250 ribu selama 5 hari dia bekerja untuk curahan kerja penanaman untuk laki-laki ini. Tapi untuk anak-anak ini karena jumlah tenaga kerjanya banyak sehingga nilainya HKP-nya lebih besar. Walaupun misalnya nilai HKP-nya hanya 0,7. sehingga untuk biaya tenaga kerja 12 dengan jumlah 12 tenaga kerja anak-anak ini maka satu hari tetap sama biayanya 50 ribu eh sorry 50 ribu ini sama dengan 60 ribu dikalikan dengan AKP 9,45 maka diperoleh 472.500 untuk 9 hari kerja dengan jumlah tenaga kerja 12 orang untuk tenaga kerja anak-anak. Oke jika ada pertanyaan silakan dikomentar saya akan berusaha untuk menjawabnya walaupun misalnya dengan berbagai kesibukan tetapi saya berusaha ya walaupun kadang terlambat untuk menjawab komen dari teman-teman mohon bersabar saya usahakan bisa membantu untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Oke dengan demikian jangan lupa di subscribe kemudian beritahukan informasikan ke teman-teman yang lain bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas akhir atau mengerjakan skripsi di dalam ruang ilmiah ini semoga bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi oke sekian dan terima kasih selamat menikmati